hai 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 Halo guys bersama gua di channel willimegunhan ini gua bawa mesin anime lagi menjadikan di musim spring 2024 adalah aneh memori jadi depan semaren bisa bilang eh ya tinasa ini sedikit lega lagi pada gitu kan karena disini Oscar bener-bener digembleng banget kalau misalkan nanti dia jahat maka ya balik lagi gitu kan dia bakal apa sedikit lega atau bisa bilang ya sedikit senang gitu kan kalau misalkan nanti dia jahat ada yang bisa membunuh dirinya gitu kan tapi disitu semua tidak mau gitu kan dilakukan oleh Oscar karena ya tetap tinasia adalah pujian hati gua gitu kan jadi gua nggak mau sampai apa membuat tinasanya harus mati gitu kan cuman gara-gara mengikuti egonya dia gitu makanya disini kan mereka kan sama-sama kontradiksi banget gitu kan makanya kita lihat apakah yang akan terjadi selanjutnya dan kita lihat aja di dokter kuburam lagi langsung ke episode baru dari Unnamed memory let's go ya gua pakai asset jadi sorry banget tau kemana asset yang apa namanya yang asset yang asset yang oh oh tinasa kecil oke oke kayaknya nightmare sih ia kayaknya mimpi buruk sih jadi titolnya dibangun iya mimpi buruk tapi apa itu gak tau gue juga nah siap gak tau gue juga gue pun juga gak tau gitu ini mimpi tentang apa gitu kan apa apakah dia adalah orang pertama gitu kan atau penyakit pertama yang bertemu dengan si Tinasya gitu kan ya gue juga gak tau gitu kan ya entah orang atau siapa lah gitu kan yang kenal sama Tinasya gitu kan atau apakah orang pertama gitu kan ya 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 yang berjudul ya ada sih tapi cuma kecil banget apaan tuh meadow ini agak sus ya kemarin kan cepat disinggung apa unang Hai 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 disitu iya si Matt itu kagak mau gak mau dia dia gak tau pikiran Oskar aja ya 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 hmm udah gue rapis ya 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 kok yakin kok yakin kok berbohong ya hmm 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 Coba mencet lagi Ketik atam Oke Oke Hmm Hmm lucu banget lucu banget gemas banget sebenarnya itu sih dipikirin dia doang tapi gak nyolak loh dia saking udah paham lah gitu kan dia tuh udah paham banget sekarang tuh emang agak medet lucu banget selamat menikmati 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 gak tau nih marah kesiapan selamat menikmati oh oh oke oke oh oke 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 iya bener 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 mengingat kejadian sebelumnya men wah ngamuk men hancur nih hancur nih ya hancur sih salah paham nih kayaknya iya kan salah paham memang bener soalnya dia ngeliat kalau dia ngeliat di ring jendela iya kan salah paham hehehe hehehe trarian banget cuman oke oke let's go itu that's right itu itu adabat atau bahkan ribuan wari aku memilih wuuu ih sedap iyalah ngihir bukan kaleng-kaleng waifu unggulan ini oh ada ada kerusuhan men oh tidak hmm yah ternyata orang orang ini ya yang pernah diomongin atau pernah kesel gitu sama Zinasia gitu kan jadi pokoknya orang-orang yang di pulau itu lah pokoknya iya 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 oh iya hmm iya pernah dibunuh mati nasi belum ya hmm 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 oke tetap masih uh oke muset hmm hmm oke iya kayak 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 boom ya kayak yang biasa oke maksudnya oke maksudnya ya intinya support squad Zinasia dia tetap ngerapal gitu kan apalagi yang dengan skala besar gitu kan masih masih apa namanya berskala besar pasti di rapal dulu oh nice strategi strategi hmm 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 tempat tempat oke ya ya apa namanya iya iya bola sirat oh udah keluar udah keluar apa itu? iya pokoknya penghilang maklum hmm hehehe hmm 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 tuh tadi jurus apa tadi? gue gak tau itu jurus apa tadi ya kan penghilang maklum tapi akhirnya dia bebas juga tuh gak ngerti gue sumpah gak ngerti gue dia itu mengincer barang ya kan yang udah punya parvas gitu kan orang bertemu dengan orang yang sama ini kau cari oh iya 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 oh bola sihir juga oh bola sihir juga mati gak bundir gak iya 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 ayalan gak anak oh gak mati jiwanya hmm jiwanya gak ada ya ya bisa dibilang mati juga sih sebenernya ya ya itu nah saran itu bola apaan jujur itu yuk itu iya apa itu oh bukan milparsas oh ibunya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sifat naifnya itu Tinggi sekali Ya balik lagi Karena dia tidak mau Menyusahkan orang Makanya akhirnya Sampai Oscar menderita Tapi sekali lagi Tinasa itu tidak menolak Sebenarnya Secara langsung itu tidak menolak Kalau Oscar ngedeketin dia Dia nerima kok Cuman dia cuma gak mau Kalau dia menderita aja Si Oscar ini Makanya kan dia selalu mengomong gitu Biarkan lu punya pilihan sendiri Gak mau ngalangin Oscar Sedangkan Oscar memilihnya Udah Tinasa gitu Gitu Ya kalau dibilang munafik Sih juga Enggak juga Seterusnya Tuh juga Tinasa juga Mau nerima dia kok Tapi kalau diajak nikah dong Gak mau Kalau diajak nikah Dia gak mau Itu Untuknya Tinasa itu Begitu Karena terlalu ribet Saat jurang kegelapan Muncul Sebenarnya sih Sebenarnya sih Sebenarnya sih Banyak ya Yang Bisa di Banyak pertanyaan lah Yang terjadi di episode ini Jadi intinya Yang di awal Itu siapa Apakah orang Selamain adalah orang Yang emang Tinasa takutin Gitu kan Jadi makanya disitu Akhirnya Tinasa Salah dapat kamipi buruk Itu gue gak tau nih Apakah Dialah Orang yang Bisa dibilang bertanggung jawab Karena membuat Tinasa Di penyihir Atau mungkin Dialah orang yang Sama ini Menyakiti Tinasa Atau gimana Ya gue gak tau Jadi makanya itu kan Belum terjawab Di awal Tadi siapa Terus Soal bola Tadi kan Bola yang sama ini Dincermi realis Gitu kan Itu bola yang dibawa Sama ibunya Ibunya Oskar Dan itu bukan Barang dari Farvas Nah makanya Berarti kan Logikanya begini Berarti Bisa dikatakan Bahwa Apakah dulu Ibunya Oskar Adalah penyihir Atau Dulu itu Ibunya Oskar Itu adalah Orang yang bersekutu Dengan penyihir Nah itu Jadi makanya disitu kan Akhirnya kan Big question disitu kan Nah makanya disitu kan Akhirnya kan Dia aja sampe gak tau Gitu kan Itu bola Dari Dari Eh sorry Bola itu Kegunaannya apa Gitu kan Karena bukan Barang dari Farvas Gitu kan Makanya kan Farvas gitu kan Jadi makanya disitu Dia gak tau Kegunaannya apa Karena itu dari Bawaan dari ibunya Dan ibunya bawa ke situ Gitu kan Makanya disitu Wajar Kalau misalkan Suki Oskar Tidak tau Nah terus Soal tadi Soal Miralis Itu kayaknya sih Bisa dibilang Setengah mati ya Jadi kayak Jiwanya udah gak ada Tapi disitu Tubuhnya masih tetap gitu Berarti kemungkinan Dia bisa digerakkan Sebagai manusia seutunya Mungkin Jadi makanya kan Akhirnya Mungkin ya Miralis Bakal Dibuat Agar Bisa dibaik lah Kayak gitu Mungkin ya Dan Yaudah Jadi Kesimpulannya Apa Si Miralis Cuma ngasih tau Kalau nanti Si Tinasya Bakal bertemu Dengan orang Yang selama ini Mengantri dirinya Mungkin Orang itu Orang yang dimimpin Tinasya Sama ini Seperti itu Dan Yaudah Jadi kita lihat Gimana next episode Dan gue penasaran Apa yang Bakal disajikan Di next episode Tapi itu sih Gue sekali Gue sekali lagi bilang Ya Mungkin Bisa dibilang Munafik juga Tapi Sebenernya sih Gak juga sih Jadi Tinasya tuh Emang orangnya begitu Jadi Sekarang logikanya begini Lo sebagai orang Yang bisa dibilang Direkrut Atau bisa dibilang Yang diajak Untuk Menyembuhkan orang Tapi juga Lo harus Mau gak mau Lo juga Diajak nikah Atau si Amal 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 Orang yang ngajak lo Jadi makanya disitu Yang Agak keberatan Amal Tinasya tuh Itu Kalau Kalau mau Menyembuhkan Oscar Itu bisa 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 banget Tapi butuh waktu Sedangkan Dia Gak mau bersama Dengan Oscar Karena takutnya Bisa jadi Ceraka Kalau misalkan Terus bersama dengan penyihir Makanya disitu Mungkin yang membuat Yang gak enakan Disitu doang Tapi kalau Tapi kalau Oscar deketin Oscar Pokoknya ngobrol bareng Oskar juga Normal aja Dia gak sampai Yang Enggak Mau banget Enggak Cuma gak maunya Karena nikah Bersama aja Hidup bersama Itu aja Yang dia gak mau Makanya ini Jadi tugasnya Oscar Untuk meyakinkan Kalau Gue sama gue Baik-baik aja Kok Jadi Bukan berarti Selama ini Tinasya ngomong Seperti tadi Dimana Kalau kamu Berada di sisi Kamu tidak akan Kenapa-kenapa Kok Itu kan Di sisi Tinasya Tapi kalau Di sisinya Oscar Gue berharap Semoga dia selalu Ingetin itu Selalu berkata Seperti itu Kalau Ya Gue emang Serius sama lo Makanya Lo harus Berada di sisi gue Biar semakin nyaman Blah-blah Sebagainya Jadi Biar diakinkan Tinasya Agar Tinasya Bisa Ya Setidaknya Nyaman banget Lah Sama ini Dia kan Cuman Profesional aja Untuk nyambung Oscar Tapi Kalau masalah nyaman Ini kan Kayaknya belum Dapet Jadi Makanya Disitu Kita Lihat aja Nanti Eh Untuk Untuk nikah Gak mau Tapi Kalau nyaman Udah dapet Tapi Kalau untuk nikah Kayaknya Sulit Untuk Direasasi Makanya Disitu Oscar Mencoba Untuk Terus 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 Gombal Terus Deketin Agar Tinasya Luluh Juga Ya Itu bagian Dari romansi Ini sih Mungkin Ini kali ya Kalau menurut gue Dari segi Emosional Emang Gue Akui Bahwa Engi Ini Emang Masih Kesulitan Untuk Membuat Ekspresi Yang Sebagaimana Sebagai Normalnya Animasi Jadi Tadi Kalau Lihat Ada Berapa Moment Yang agak Miss Jadi Kalau Gue Lihat Tadi Gue Yakin Tadi Harusnya Si Tinasya Harusnya Emosinya Bisa Lebih Dapat Atau Mungkin Emosinya Bisa Lebih Kelihatan Atau Mungkin Takutnya Atau Si Isengnya Oskar Atau Tina Apa Bahasanya Itu Bukan Rasa Takut Jadi Rasa Jijiknya Harusnya Bisa Lebih Kelihatan Tapi Itu Emang Wajar Engi Itu Emang Harus Improve Lagi Agar Bisa Lebih Baik Tapi Kalau Menurut Gue So far Gak Ada Masalah Masalah Tidak Sebum Yang ada Di Tamosi Tidak Sebum Yang ada Di Boguseka Menurut gue Masih Aman Untuk Episode 5 Untuk Aneh Memory Bahkan Menurut gue Hewannya Aja Bentukan Monsternya Aman Aja Jadi Gak Ada Yang Masalah Tapi Balik Lagi Gak Tau Kalau Nanti Di Episode 6 Sampai Episode 12 Seperti Apa Alah Ini Bakal Jadi Project Panjang Buat Engi Agar Mungkin Ini Akan Menjadi Momen Engi Agar Bisa Menaik Lagi Anime Karena Kalau Buat Gue Kayak Romcom Anime Kimizero Anime Usagi 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 Itu Menurut gue Kayak Ya Udah Kalau Romcom Emang Bisa Dibuat Dengan Baik Menurut gue Memasalahkan Romcom Tapi Itu Kalau Fantasi Adventure Itu Engi Emang Perlu Improve Lagi Terlagi Termasuk Studio Baru Semoga Engi Bisa Tetap Mempertahankan Konsisten Dan Bagaimana Kedepannya Kalau Untuk Soal Manga Gue Gatau Apakah Ada Yang Dipotong Atau Yang Dikat Atau Yang Dikebut Gue Gatau Comment Soal Itu Tapi Kalau Teman Teman Mau Comment Boleh Isik Komentar Oke Dan Itu Gue Hanya Subscribe Anime Seperti Apa Lagi Yang Kalian Ingin Nonton Untuk Gue Sampai Suka Kalau Nggak Suka Tinggal Disik Saja Dan Jangan Lupa Lupa Nyalin Notikas Agar Lo Di Tangan Beri Gue Dan Sampai Lagi Di Reaction Anime Selanjut Sampai Assalamuala N Sampai Sampai S hecho Ad